Suatu hari ada cerita tentang Nasruddin yang kemasukan rumahnya oleh seorang pencuri. Tapi pencuri melihat di ruang rumahnya itu tidak ada apa-apa. Lalu di pojok dia melihat sebuah lemari, mungkin harta beraganya di sana. Lalu dia pergi ke pojok itu dan ketika membuka, kriat! Dia kaget bukan main karena si Nasruddin ada di dalam. Loh, Pak kok di dalam? Lalu dia mengatakan, iya Mas saya malu karena rumah saya tidak punya apa-apa. Saya maka menyembunyikan di sini Mas. Mungkin cerita itu justru mau mengatakan bahwa kekayaan utama keluarga itu ya Nasruddin itu sendiri. Erick Vom mengatakan, to have or to be. Mungkin kekayaan diri kita pertama-tama, ya diri kita ini yang merupakan karya Tuhan yang paling berharga. Kita hari-hari ini para romo diundang di dalam keheningan untuk merasakan sungguh-sungguh harta tersembunyi di dalam penyelenggaraan ilahi. Engkaulah alat kasihnya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.